Menteri Pertahanan RI Jenderal Purnawirawan Riamizar Triakudu didampingi Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Adesupandi meresmikan kapal perang RE Marta Dinata 331 di Dermaga Pondok Dayung TNIAL di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kapal ini menerapkan teknologi siluman, stealth, yang mengeliminasi tampakan kapal dari layar sensor kapal musuh. Kapal ini merupakan kapal kelima yang menerapkan teknologi Ship Integrated Geometrical Modularity Approach atau SIGMA. Kehadirannya akan memperkuat jajaran satuan kapal ekskorta TNI Angkatan Laut mengingat tingkat teknologi di antara kapal-kapal tempur TNIAL lainnya KRI ini akan dikukuhkan sebagai kapal pimpinan. Kapal tempur yang dikomandani oleh Kolonel Laut Agam Endras Moro ini memiliki panjang 105,01 meter, draft termasuk sonar 4,23 meter, full load 5,72 meter dengan bobot penuh 2.946 ton. Silahkan dibaca di spek karena banyak sekali. Yang jelas tadi-tadi bahwa tugas kapal ini adalah untuk peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam dan pertahanan udara serta peperangan air elektronika. Tugas tugas masyarakatnya tugas patroli. Sehingga peralatan itu dilengkapi sesuai dengan tutusan fungsi tersebut. Baik itu meriam, kemudian udang, dan torpedo serta peperangan pernikah.